Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Sepanji Akbar Saya dari Fakultas Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Jurusan Teknik Informatika Untuk kali ini saya akan mempresentasikan ide bisnis saya Untuk tugas kewirausahaan 3 Ide bisnis yang saya tawarkan adalah Jasa pembuatan IoT untuk kebutuhan perkebunan hidroponik Kenapa saya mengambil judul ini? Karena ide ini saya dapatkan berdasarkan hobi saya berkebun Saya ingin melakukan berkebun walaupun lahannya itu sempit Nah untuk solusinya itu dilakukanlah perkebunan hidroponik Lalu IoT-nya untuk apa? IoT-nya ini saya kembangkan berdasarkan pekerjaan saya di dunia teknologi Permasalahan yang saya angkat adalah Kenapa sih harus butuh IoT ini? Karena kunci dari perkebunan hidroponik adalah pada airnya Atau media tanam Airnya ini menentukan kualitas dari hasil perkebunannya Lalu yang kedua itu tidak sempat melakukan pengecekan terhadap kondisi air Nah dari kedua masalah ini Lahirlah sebuah ide untuk membuat IoT IoT-nya ini sebagai alat di mana kita dapat mengukur kualitas dari Maaf sebelumnya bukan kualitas tapi kondisi air Untuk memaksimalkan hasil panen perkebunan hidroponiknya Detail produknya ini berupa alat di mana fungsi utamanya adalah monitoring Yang mempunyai berbagai jenis sensor yang untuk menunjang parameter kualitas dari hasil perkebunan Seperti mendeteksi nutrisi, kelembapan, level air, dan pH air, serta suhunya Mengapa demikian? Karena misalnya untuk tanaman selada Tanaman selada akan optimal tumbuh berkisaran dengan suhu 25-28 derajat celcius Dan kelembapan airnya dan kelembapan di sekitarnya itu harus 65-78 persen Jika kita melakukan pengukuran untuk setiap tanamannya atau setiap media tanaman Dan setiap waktu itu akan memakan banyak sekali tenaga Karena kita tidak mungkin selalu mengecek keadaan tanaman tersebut Makanya dibutuhkanlah alat ini, alat IoT-nya Agar kita dapat mengetahuinya secara langsung dan real time Lalu untuk penjualan produknya, ini saya menggunakan project base Di mana nantinya saya akan mengajukan proposal terhadap Terhadap pengembangan Terhadap pembuatan IoT untuk kebutuhan hidroponiknya ini Apa yang dibebankan terhadap harganya Yaitu berdasarkan banyaknya perangkat yang digunakan untuk Memenuhi suatu perkebunan tersebut Misalkan sebuah perkebunan tersebut Mempunyai 4 rak tanaman hidroponik Maka setiap rak itu akan dihitung Berapa banyak perangkat yang dibutuhkan untuk memenuhinya Lalu kompleksitas perkebunan Kompleks apa? Rangkaian dari perangkat yang akan diimplementasi Di setiap rangka dari perkebunan hidroponik Karena untuk perkebunan hidroponik ini Rangka yang digunakan tidak standar Jadi akan banyak sekali custom pada perangkatnya nanti Lalu yang ketiga Estimasi pengerjaan Setelah melakukan perencanaan terhadap banyaknya perangkat Dan kompleksitas perkebunan Selanjutnya estimasi pengerjaannya Dibutuhkan waktu berapa lama Agar perangkat IOT ini dapat diimplementasi pada perkebunan tersebut Lalu yang terakhir itu maintenance Maintenance ini termasuk Termasuk pelayanan tambahan Dimana jika terjadi suatu kerusakan Atau dibutuhkan perawatan pada alat-alat yang telah digunakan Itu bisa dimasukkan juga ke dalam budget dari proyek tersebut Lalu yang selanjutnya Kompetitor Untuk kompetitor ini Sampai saat ini saya belum nemukan Kompetitor resmi Itu siapa Karena saya rasa untuk bidang Usaha ini Masih banyak orang yang masih Dalam tahap pengembangan Dimana Alat yang digunakan adalah untuk keperluan pribadi Maupun kelompoknya sendiri Tidak dijualkan untuk umum Lalu Target pasar Target pasar atau pelanggan yang akan saya Tawarkan untuk Jasa pembuatan ini adalah Petani yang memiliki perkebunan hidroponik Dengan ukuran sendang hingga besar Dan juga Seseorang yang memiliki perkebunan hidroponik di rumahnya Jasa ini Seseorang yang melakukan perkebunan hidroponik Untuk hobinya sendiri Tidak untuk dijual umum Cukup sekian dari presentasi Ide pembuatan Ide Ide bisnis jasa pembuatan IoT Untuk kebunan perkebunan hidroponik Terima kasih Terima kasih